Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi Peralatan Elektronik dan Tutorial Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki Sebuah mesin cuci Politron dengan tipe PWM 7056 Dengan gejala kerusakan Mati totalnya Oke Ini adalah Mesin cuci 2 tabung Ini pencuci nya yang besar Yang tabung kiri Sementara yang tabung kanan Ini adalah mesin pengeringnya Oke Mari kita melakukan pengecekan Namun sebelum saya Melanjutkan video Pengecekan ini Lebih lanjut Silahkan terlebih dahulu Teman-teman Dan pemirsa semuanya Klik tombol subscribe Like, share, dan komen Agar supaya selalu mendapatkan Informasi Tutorial-tutorial terbaru Video dari Sharifah Elektronik Terima kasih Baik, sekarang Saya lanjutkan video tutorialnya Oke Sekarang kita akan melakukan pengecekan Baik, sekarang Saya akan mengecek Kapasitornya terlebih dahulu Oke, saya lepas Kapasitornya ini adalah Kabel grey Kabel grey Dan kabel yellow Dan kabel yellow Adalah kapasitor Dengan ukuran 10 mikro Farad 450 volt Ini untuk kapasitor Pencucinya Sementara untuk kapasitor pengering Ini bernilai 4 mikro 450 volt Oke, sekarang Saya akan mengecek Baik atau tidaknya Kapasitor ini ya Dengan menggunakan Alat Kapasitansimeter Oke, sekarang Kita lihat Alatnya ya Oke, seperti ini Alatnya ya Kapasitansimeter Sekarang kita ukur Kapasitornya Oke, kita lihat Pada Angka kapasitansimeter Menunjukkan 9,47 mikro farad Ini Nilainya menurun Namun tidak terlalu Para harusnya Kalau memang Mesin cucinya normal Ini Kapasitor Sudah masih mampu Untuk Untuk Membantu Memutarkan Mesin pencucinya Oke, ini Saya katakan Masih bagus ya Kita pasang lagi Kapasitornya Kita kembalikan Kabel Grey Ya Kabel grey ini Tadi ke Grey kapasitor ya Lalu kemudian Kabel yang kuning Ini Kabel grey ini Menuju ke Dynamo ya Kabel grey Dan kabel kuning ini Juga menuju ke Dynamo Dan Switch Start pencucian ya Dan ke Kuning Ke kuning kapasitor Oke, yang Bawah ini Ke Dynamo Yang kuning ke Atas ini Ke switch Star Oke Seperti ini Oke Sekarang Saya akan Melakukan Pengecekan Kabel Fuse Kabel Fuse Yang menuju Ke Stagger AC Ini adalah Kabel Fuse Oke Kalau dilihat Dari Bentuk fisiknya Kabel Fuse Ini Mengalami Karatan Kita lihat Mengalami Karatan Ini Fuse Saya cek Masih Bagus Sekarang Kita coba Langsung Jamber Saja Tidak Usah Menggunakan Fuse Karena Kita Gunakan Fuse Pun Akan Percuma Karena Kabel Ini Sudah Tidak Layak Pakai Konektor Kita Tanpa Menggunakan Fuse Saja Sekarang Kita Sambung Langsung Saja Apa Dian Sambung Konektor Sambung Bauti Mlebu Mlebu Oke Teman Teman Sekarang Kita Cek Mudang Kita Cek Kabel AC Kalau Berbunyi Berarti Normal Sekarang Kita Cek Kabel AC Kabel AC Kita Cek Kabel AC Tidak Berfungsi Teman Teman Oke Kita Kabel AC Kita Cek Tidak Jelas Teman Sekarang Saya Menyiapkan Multimeter Analog Sekarang Saya Akan Mengecek Kabel AC Nyambung Atau Tidak Dengan Colok Makanya Oke Kita Cek Oh Iya Kita Langsung Ambil Dari Sini Saja Sudah Terbakar Ini Kabel Ini Sudah Hitam Sementara Yang Ini Masih Kuning Ini Masih Bagus Yang Terbakar Yang Bagian Ini Kita Buang Kita Ambil Dari Sini Saja Silahkan Diamati Multimeter Saja Ya Nah Ada Pergerakan Kan Berarti Kabel AC Yang Satu Normal Kita Tinggal Cari Jalur Kabel AC Yang Kedua Yaitu Warna Warna Biru Warna Biru Kita Pastikan Juga Normal Warna Biru Oke Ini Kabel AC Yang Biru Yang Biru Normal Normal Bisa Dilihat Oke Berarti Kabel AC Tidak Mengalami Masalah Atau Tidak Putus Langsung Kita Sambung Saja Tanpa Menggunakan Fuse Atau Sekering Oke Langsung Kita Sambung Saja Disini Ya Sambung 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 baik sudah ya mencolokkan ke stiker listri ya oke ya sudah ya sekarang kita coba putar mesin pencuci nya oke sudah berketar teman-teman ya kelihatan ada putaran ya sepertinya mesin sudah dinamo sudah memutar ya namun penggilingnya tidak memutar ya karena silnya saya putus ya tarat V-beltnya saya putus ya teman-teman ya sekarang kita lihat ya sudah ada tanda-tanda mesin beruji ya namun tidak kuat memutar ya ini ya namun pada saat dicolokkan pertama kali ini bisa memutar ya namun selanjutnya tidak bisa memutar ya sangat berat ya Oke kita ganti saja kapasiternya coba ya suara mendengung ya angkatan pertama itu bisa memutar ya kita coba lihat motornya ya tuh ya bisa lihat ya oke bagian sana itu ya coba kita on kan pertama kali tuh mengungung ya Oke kita ganti kapasitornya ya teman-teman sekarang kita akan coba ganti kapasitor baru ya walaupun kapasitor aslinya ini menunjukkan kerusakan tidak terlalu jauh ya karena dari 10 mikro hanya turun 9,25 mikro ya Oke kita ganti kapasitor yang baru ya yang ini coba tidak apakah ada reaksi ya apakah ada reaksi ya kalau memang sudah diganti kapasitor kok tidak ada reaksi masih sama berarti ini kerusakan dinamonya yang lemah ya atau diamet dinamonya harus dilakukan penggantian ya oke kabel kuning ke salah satu kaki kapasitor ya yang kabel kuning yang menuju dinamo ini ya dan menuju ke ke saklar atas lalu kemudian kemudian kabel Kain menuju ke dinamo juga dan menuju ke saklar atas ya kita pasangkannya seperti ini namun kapasitor ini memang kabelnya tidak kuning ya namun biru ya jadi kita pasangkan kita anggap kuning bisa aja nanti penting gitan Oma harusnya cari jahat timur apa oh oke ya teman-teman ya kita sudah cek ya Sekarang kita coba lihat ya nara-nya kita lihat dari sana ya anti baut ini akan berputar ya kajikannya memang normal ya Sekarang kita tes tapi kok sama ya setelah berputar gagal lagi memang dinamonya lemah ini ya berarti kita rasa perak-perak dinamonya lemah memang ya kapasitor berarti tidak mengalami masalah ya dinamonya lemah ini harus diganti baik teman-teman semuanya sekarang saya sudah melakukan penggantian mesin dinamo yang baru ya ini ya kemudian saya juga sudah melakukan penggantian linden atau v-belt yang baru ya nah ini ya ini linden atau v-belt yang baru oke sekarang kita tinggal coba untuk nyalakan mesin cuci nya kita tes nyalakan oke muter teman-teman ya kita tinggal lihat bagian atas bagian pencuci muter ya baik teman-teman demikian tutorial dari syarif elektronik tentang bagaimana cara memperbaiki mesin cuci yang mengganti dinamo dan karat hibelnya semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati